Hei ho pop gengs, jika kamu lagi nyanyi terus tiba-tiba penyanyi asli dari lagu yang kamu nyanyikan itu datang dan ikut nonton, apa sih yang bakalan kamu lakukan? Hmm, mungkin kamu bakal histeris, teriak sekencang-kencangnya, meluk atau bahkan minta foto bareng. Nah, kayak satu ini nih, berikut pengamen yang didatangi sama penyanyi aslinya. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya, support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. ETSI RUN Ayo, siapa nih yang suka sama ETSI RUN? Bagi kamu yang suka denger lagunya, tentu gak asing lagi dong. Yup, ETSI RUN ini merupakan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu berkebangsaan Inggris. Tapi gimana ya pop gengs, perasaan kamu pas lagi nyanyi lagunya Doi, eh tiba-tiba dia muncul. Kayak yang dirasain gadis berusia 13 tahun ini nih. Nah, saat itu dia sedang berada di atas panggung mall menyanyikan salah satu karya lagu dari ETSI RUN. Nah, secara kebetulan si babang ETSI RUN ini juga lagi berbelanja di mall untuk kebutuhan tournya di Kanada. Lalu, saat ETSI RUN mendengar gadis itu lagi nyanyi lagu Thinking Out Loud miliknya, ETSI RUN pun langsung bergabung ke atas panggung dan nyanyi bersama. Gak cuman itu aja nih pop gengs, gadis tersebut juga berkesempatan buat melukid olanya tersebut. Duh, bikin iri ya. William James Adams Kalau ditawarin duet sama penyanyi idola, mau gak? Mau banget dong. Mungkin kamu gak seberuntung pengamen jalanan yang satu ini yang bisa duet baru penyanyi aslinya. Dia ini adalah Levi, merupakan salah satu pengamen jalanan yang guanteng banget. Bisa dibilang sih lucky people ya. Asalnya, saat sedang menyanyikan salah satu lagu dari The Black Eyed Peas, sebuah mobil Lamborghini berhenti di belakangnya. Dan ketika itu pula, pintu mobil terbuka. Ayo tebak, siapa yang muncul? Ternyata William lah yang muncul dan dia merupakan juri dari The Voice UK, sekaligus salah satu member dari grup musik Black Eyed Peas. Ya, pasti langsung speechless dong ya. And finally, mereka duet bersama. Orang-orang yang melihatnya pun sontak begitu histeris. Hmm, pasti kamu pengen juga kan, Bob Kings? Membawakan lagu milik artis terkenal memang sudah jadi hal biasa bagi setiap orang, khususnya para musisi atau pengamen jalanan. Tapi, gimana jadinya ya kalau penyanyi aslinya ikut nonton dan nyanyi bersama? Mungkin hal inilah yang dirasakan pengamen jalanan Rusia yang mendapat kejutan saat vokalis Aerosmith Stephen Tyler bernyanyi bersama mereka. Wow, dan secara kebetulan, bintang rock itu berada di daerah tersebut. Awalnya sih gak ada yang nyadar ya bahwa Tyler berdiri di antara mereka. Tapi, ketika si pengamen jalanan tersebut membawakan salah satu lagu Aerosmith, Stephen Tyler langsung menghampiri dan bernyanyi bersamanya. Duh, kesempatan yang sangat lengkap banget kan? Lahila Band Pop Games, sebelum kamu nyanyi, lihat-lihat dulu ya sekitar kamu. Jangan-jangan ada sang penyanyi asli yang ikut nimrun juga. Hihihi, yup, momen bersejarah dan gak bakal dilupakan oleh salah satu pengamen jalanan ini. Mereka gak sadar loh kalau ternyata mereka ditonton sama penyanyi aslinya. Hihihi, sementara mereka lagi nyanyi nih Pop Games, mereka terhenti sejenak karena ngeliat penyanyi aslinya. Wuuu, penyanyi aslinya pun langsung muncul dari kerumunan penonton. Dia adalah Bang Ame yang merupakan vokalis dari band indie asal Bima NTB, Lahila Band. Gak mau buang-buang kesempatan dong, mereka akhirnya nyanyi bersama dan mendapat pelukan dari sang idola. Seal Kamu tahu Seal kan, Pop Games? Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris yang telah menjual lebih dari 20 juta rekaman di seluruh dunia. Wow, gak nyangka banget kan kalau tiba-tiba kamu disamperin sama dia. Seperti yang dialamin sama penyanyi jalanan wanita yang satu ini. Seal yang kebetulan berada di Manchester dan menonton penampilan salah satu pengamen jalanan. Seal pun menghampirinya, di mana si pengamen jalanan tersebut gak sadar kalau yang menghampirinya itu adalah musisi terkenal. Aduh, hehehe. Seal emang dikenal memiliki rasa empati yang tinggi, soalnya dia sering banget terlihat bernyanyi dengan musisi jalanan yang kelasnya jauh di bawahnya. Pengamen tersebut baru sadar saat Seal udah ngasih tau namanya, mereka pun akhirnya bernyanyi bersama. Gimana, Pop Games? Semoga suatu hari pas kamu lagi nyanyi dimanapun, bisa juga ya didatengin sama penyanyi aslinya. Wah, bikin iri banget ya, Pop Games? Kalau kamu sendiri pengen banget didatengin sama siapa nih? Komen ya! Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Serta aktifkan lonceng notifikasimu. Thank you for watching and bye-bye! Terima kasih telah menonton!